PEMBICARA 1 Peredaran dan penyalahgunaan psikotropika Peredaran dan penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan psikotropika semakin lama semakin meningkat. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya pemberitaan mengenali penyalahgunaan psikotropika. Salah satu psikotropika yang sering disalahgunakan seperti diazepam yang merupakan golongan benzodiazepin. Jadi, apa sih diazepam itu dan mengapa sering disalahgunakan? Dalam dunia pengobatan, diazepam digunakan sebagai obat anti-ansietas atau anti-cemas, mengatasi status epileptikus, kejang demam, kejang akibat keracunan, dan digunakan bersama-sama dengan anestesi lokal. Selain itu, diazepam juga digunakan untuk meringankan agitasi, kegoyahan, dan halusinasi sebagai terapi pada pasien yang berhenti mengkonsumsi alkohol, serta meringankan beberapa jenis kejang otot. Perlu diperhatikan, diazepam merupakan obat yang termasuk golongan psikotropika, sehingga pembelian obat harus dengan resep dokter. Jadi, dari informasi yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya diazepam diresepkan untuk pasien insomnia, kejang-kejang, dan juga kecanduan alkohol. Akan tetapi, masih banyak orang yang menyalahgunakan diazepam dikarenakan dari indikasi yang sudah dijelaskan dapat memberikan ketenangan dan juga harganya yang murah. Dosis diazepam untuk setiap pasien berbeda-beda. Dosis ditentukan berdasarkan kondisi yang dipangani, usia pasien, respon terhadap obat, serta bentuk serian obat. Dosis diazepam yang umum diberikan yaitu pada ansietas parah, insomnia karena ansietas, kejang, dan pada anak. Perlu diperhatikan, penggunaan obat diazepam ini tidak untuk jangka waktu yang lama. Penggunaannya yaitu maksimal selama 30 hari. Kontra indikasi obat diazepam ini maksudnya ialah, tidak boleh digunakan untuk pasien yang mengalami depresi penapasan, gengguan hati, serangan asma akut, pada ibu hamil trimester pertama, bayi prematur, dan glaucoma. Diasepam diabsorpsi dengan cepat secara lengkap setelah pemberian prooral dan puncak konsentrasi dalam plasmanya dicapai pada menit ke-15 sampai 90 pada dewasa dan menit ke-30 pada anak-anak. Bio-availabilitas obat dalam bentuk stian tablet adalah 100%. Range waktu paruh diazepam antara 20 sampai 100 jam dengan rata-rata waktu paruhnya adalah 30 jam. Diazepam secara cepat terdistribusi dalam tubuh karena bersifat lipid soluble. Volumen distribusinya 1,1 liter per kilogram, dengan tingkat peningkatan pada albumin dalam plasma sebesar 98-99% yang menyebabkan efeknya sangat singkat. Oleh karena itu, anti-konvulsan dengan lama kerja lebih panjang seperti venitoin atau venobarbital harus segera diberikan setelah diazepam. Onset diazepam jika diberikan secara intravena adalah 1-5 menit dan jika secara intramuskular yaitu 15-30 menit, sedangkan durasinya mulai 15 menit sampai 1 hari. Pada fase eliminasi baik pada terapi dosis tunggal maupun multidosis, konsentrasi endesmetil diazepam dalam plasma lebih tinggi dari diazepam sendiri. Endesmetil diazepam dengan bantuan enzim CYP3A4 diubah menjadi oksazepam, suatu metabolit aktif yang dieliminasi dari tubuh melalui proses glukoronidasi. Oksazepam memiliki estimasi tes tengah antara 5-15 jam. Metabolit yang ketiga adalah tema cepam dengan estimasi tes tengah antara 10-20 jam. Tema cepam dimetabolisme dengan bantuan enzim CYP3A4 dan CYP3A5 serta mengalami konjugasi dengan asam glukoronidasi sebelum dieliminasi dari tubuh. Metabolisme utama diazepam berada di hepar menghasilkan 3 metabolit aktif. Enzim utama yang digunakan dalam metabolisme diazepam adalah CYP2C19 dan CYP3A4. Endesmetil diazepam atau nordiazepam merupakan salah satu metabolit yang memiliki efek farmakologis yang sama dengan diazepam, di mana tes tengahnya lebih panjang yaitu antara 300-200 jam. Ketika diazepam dimetabolisme oleh enzim CYP2C19 menjadi nordiazepam, terjadilah proses N-dealkilasi. Diazepam merupakan salah satu golongan benzodiazepin. Diazepam berikatan pada subunit gamma dari reseptor GABA A yang mana mengakibatkan pembukaan dari reseptor GABA tersebut, yang kemudian memicu influx ion klorida ke dalam neuron. Diazepam meningkatkan frekuensi pembukaan reseptor GABA yang mengakibatkan influx berlebih pada ion klorida, sehingga menyebabkan hyperpolarisasi membran neuron. Hal ini kemudian mempersingkat efek depolarisasi dari neurotransmitter excitatory dan kemudian meningkatkan periode. Ini adalah gamma aminobutiric acid atau disingkat GABA. Ini merupakan neurotransmitter inhibitory dari sistem saraf yang artinya digunakan untuk mengurangi transmisi sinyal listrik pada sistem saraf. Kemudian ini adalah reseptor GABA. Ketika GABA menempel, reseptor GABA terbuka dan terjadi influx ion klorida. Lalu ini adalah ion klorida, yang merupakan ion bermuatan negatif yang menghentikan sinyal listrik. Ketika GABA berikatan dengan reseptor GABA, transmisi sinyal listrik berkurang pada sistem saraf dan otak. Ketika benzodiazepin berikatan pada reseptor GABA akan terjadi peningkatan frekuensi pembukaan reseptor GABA yang kemudian menyebabkan influx berlebih pada ion klorida sehingga penghambatan sinyal listrik lebih besar. Dengan berikatannya benzodiazepin dengan reseptor GABA akan membuat penurunan impuls secara signifikan. Jadi, itu dia salah satu informasi obat psikotropika yang sering disalahgunakan. Bagaimana sih cara mencegah penyalahgunaan psikotropika? Penyalahgunaan psikotropika dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Melalui orang terdekat, bahkan diri sendiri. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat, aman, dan menerapkan pola komunikasi tentang keluarga sehat terhadap anak-anak dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya sesama anggota keluarga. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan agar mereka mampu mengontrol diri serta dapat membantu meningkatkan kesadaran emosional. Mari bersama-sama lindungi diri kita dengan stop penyalahgunaan psikotropika. Terima kasih telah menonton!